Intro Salam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Injil Yesus Kristus dimetraikan oleh darah Yesus Kristus yang mahal harganya Namun, Injil yang begitu berharga, Tuhan Yesus percayakan kepada kita Orang-orang yang penuh dengan cacat celah, penuh dengan kekurangan Karena dia percaya kepada kita Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan Karena dia mempercayakan Injil yang mulia itu Supaya kita boleh membagikan Injil itu kepada orang lain Sehingga orang lain boleh mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan itu Sudahkah saudara membagikan Injil Yesus Kristus kepada orang lain Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara panggilan sebagai orang percaya adalah salah satunya Memberitakan Injil Yesus Kristus Nah saudara, bagi saudara yang suka memberitakan Injil Saudara pasti pernah punya pengalaman Ada kalanya orang-orang tertentu Meskipun saudara sudah memberitakan Injil sebaik-baiknya Namun orang itu tetap menolaknya Tetap tidak mau percaya Bahkan mungkin Saudara pernah mengalami Ada orang begitu keras menolaknya Bertindak sesuatu yang Diluar ekspektasi saudara Tapi saudara pernah mengalami juga bukan Waktu saudara memberitakan Injil kepada orang tertentu Orang itu membuka hati Dan berkata Saya percaya kepada Yesus Saudara Apakah saudara terheran-heran Ada orang begitu sulit sekali Bahkan sampai akhir hayatnya Dia tetap tidak mau percaya Meskipun Sudah mendengar kabar baik Namun ada orang Dengan mudah Dia membuka hati percaya Tuhan Yesus Saudara mengapa demikian Mari kita membaca firman Tuhan Dari Yohanes pasal 12 Ayat 36 Sampai 43 Percayalah kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sesudah berkata demikian Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat Di depan mata mereka Namun mereka tidak percaya kepadanya Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami Dan kepada siapakah Tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan Sebab itu mereka tidak dapat percaya Sebab Yesaya telah berkata juga Ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka Supaya mereka jangan melihat dengan mata Dan menanggap dengan hati Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka Hal ini dikata oleh Yesaya Karena ia telah melihat kemuliaannya Dan telah berkata-kata tentang dia Namun banyak juga Di antara pemimpin yang percaya kepadanya Tetapi oleh karena orang-orang farisi Mereka tidak mengakunya berterus terang Supaya mereka jangan dikucilkan Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia Daripada kehormatan Allah Saudara yang dikasih oleh Tuhan Dari Injil kita tahu bahwa Tuhan Yesus Dengan tidak jemuh-jemuh Terus menyampaikan undangan kepada orang banyak Untuk percaya kepadanya Dengan menunjukkan kasihnya kepada mereka Dan ia tahu saudara Bahwa orang-orang tersebut Selalu menolaknya Namun dia tetap mengundangnya Meskipun mereka sudah melihat Begitu banyak mujizat yang Yesus buat Tapi mereka tetap tidak percaya Meskipun ada sebagian Yang menjadi percaya Sudara apakah pesan firman Tuhan Bagi kita hari ini Yang pertama Sudara percaya kepada terang Itu merupakan sebuah kesempatan Yang menentukan kehidupan seseorang Sudara firman Tuhan berkata begini Percayalah kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sudara perkataan ini perkataan Tuhan Yesus Secara khusus bagi orang-orang Yahudi Yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada zaman itu Karena Tuhan Yesus tidak lama lagi Dia akan naik kateksi salib Sehingga Yesus tidak bersama-sama dengan mereka Maka Yesus berkata Percayalah kepada dia Yaitu terang itu Selama dia masih ada bersama-sama kamu Sudara Yesus memberitahukan satu hal Bahwa Bisa percaya kepada terang Itu merupakan kesempatan yang istimewa Bukan karena kebisaan manusia Juga bukan karena kalau saya mau saya bisa Tetapi itu yang Tuhan sediakan Kesempatan istimewa yang Tuhan berikan Sudara hari ini juga sama Sudara ketika kita masih disediakan terang itu Berita kabar baik itu Injil keselamatan itu Di dalam Yesus Kristus Maka Yesus berkata Percayalah kepadanya Karena akan datang malam Dimana Sudara Sudah terlambat Untuk menerima terang itu Inilah masa anugerah Dan Sudara kesempatan menerima terang Itu menentukan Mengubah hidup Sudara dan saya Karena Yesus berkata Supaya kamu menjadi anak-anak terang Sudara Menjadi anak-anak terang Merupakan satu perubahan Merupakan satu perubahan yang radikal Dari seorang yang tadi belum percaya Yesus Menjadi percaya Yesus Sudara ini berarti apa Sudara? Anak-anak terang memberitahukan Bahwa Ia milik Daripada terang itu Atau Ia milik Daripada Tuhan Yesus Sehingga kegelapan Tidak sanggup merengkuhnya Anak-anak terang Memberitahukan apa Kepada kita Bahwa Di dalam diri orang percaya Ada terang Tuhan Yaitu roh kudus yang tinggal Sehingga Setiap anak-anak terang Dia bisa menyatakan Terang Tuhan dalam hidupnya Dan orang lain melihat Akan keindahan Tuhan Sudara di dunia ini Orang banyak dikuasai oleh kuasa gelap Sehingga meskipun dia ingin Berbuat yang baik Tapi yang jahat Yang dia lakukan Sudara Yesus berkata Hari ini merupakan Kesempatan bagi engkau Untuk percaya kepada terang itu Yaitu Yesus Kristus Supaya engkau menjadi Anak-anak terang Menjadi milik Tuhan Dan engkau tidak khawatir Akan hidup ini Dan Tuhan Dia akan memelihara Dan melindungi engkau Sampai kepada kekekalan Yang kedua Sudara firman Tuhan hari ini Memberitahukan kepada kita Bahwa Injil Telah meneguhkan Kebutaan Dan kedegilan Orang yang binasa Dan mencelikan Orang Yang diselamatkan Sudara firman Tuhan berkata begini Dan meskipun Yesus mengadakan Begitu banyak mujizat Di depan mata mereka Namun mereka tidak percaya Kepadanya Supaya genaplah firman Disampaikan oleh Nabi Yesaya Tuhan siapakah Yang percaya kepada Pemberitaan kami Dan kepada siapakah Tangan kuasa Tuhan Dinyatakan Karena itu mereka Tidak dapat percaya Sebab Yesaya Telah berkata juga Ia yaitu Tuhan Telah membutakan Mata Dan mendegilkan hati mereka Supaya mereka Jangan melihat dengan mata Dan menanggap dengan hati Lalu berbalik Sehingga aku menyembuhkan mereka Hal ini dikatakan oleh Yesaya Karena ia telah melihat Kemuliaannya Yaitu melihat Yesus Kristus Dan telah berkata-kata Tentang dia Namun banyak juga Di antara pemimpin Yang percaya kepadanya Tetapi oleh Karena orang-orang farisi Mereka tidak Mengakuinya terus terang Supaya mereka Jangan dikucilkan Sebab mereka lebih suka Akan kehormatan manusia Daripada kehormatan Allah Sudara yang kasih dalam Tuhan Injil Yesus Kristus Yang pertama Sudara-sudara Dia menyelamatkan Orang yang diselamatkan Sehingga orang yang diselamatkan Itu dia membuka hati Karena kuasa Injil itu Yang menyelamatkan Tetapi Injil juga Dia menegukan Kebutaan Dan kedegilan Orang yang binasa Sehingga Injil ketika diberitakan Orang yang binasa Akan menyatakan dirinya Sebagai orang yang binasa Meskipun sebelum Injil diberitakan Dia adalah orang binasa Namun baru menyatakan Kebinasaannya Ketika Injil diberitakan Dan dia menolaknya Disitulah sudara-sudara Bagaimana Orang-orang yang binasa Menjadi Pasti binasa Ketika Injil diberitakan Dan mereka tetap Menolaknya Sudara-sudara 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 Dalam Tuhan Ini yang dikatakan Tentang orang-orang farisi Orang-orang farisi Sebelum Yesus datang Mereka juga Mencari kehormatan manusia Bukan mencari kehormatan Allah Namun ketika Yesus datang Maka Motivasi mereka ini Diekspos keluar Sehingga menyatakan Siapa dirinya Sehingga ketika kita baca Kita tahu Orang-orang ini Tidak mencari Kemuliaan Tuhan Tapi mencari Dirinya sendiri Sudara demikian juga Dengan orang-orang binasa Sudara Sebelum Injil diberitakan Orang itu sudah binasa Namun ketika Injil diberitakan Kepada dia Maka dia Dia menyatakan dirinya Bahwa dia adalah orang binasa Dengan cara Dia menjadi buta Dan degil hatinya Dan menolak Injil itu Mentah-mentah Oleh karena itu Sudara-sudara yang kasih dalam Tuhan Ketika engkau memberitakan kabar baik Engkau akan melihat Bagaimana Tuhan mengekspos Orang-orang yang pas di binasa Tapi Tuhan juga memberitahukan kepada kita Ada orang-orang yang Tuhan pilih Yang Tuhan akan selamatkan Oleh karena itu Sudara Mari tetap beritakan kabar baik Dan engkau akan melihat Bagaimana Tuhan Menyatakan sesuatu Yang luar biasa Yang membuat kita berkata Ya Tuhan Kami berterima kasih Karena engkau beranugerah kepada kami Yaitu anugerah keselamatan Mari kita berdoa Bapak surga terima kasih Karena dari firmanmu Mata kami celik Kami harus memberitakan kabar baik Karena Yesus Kristus juru selamat kami Yang mengubah Masa depan hidup seseorang Bahkan mengubah hidupnya Menjadi anak-anak terang Namun dari firmanmu Kami tahu juga ya Tuhan Bahwa bukan karena kemauan manusia Bukan karena kebisaan manusia Sehingga dia boleh menjadi anak-anak terang Tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan Seluruh manusia binasa karena dosa Tetapi orang-orang Yang Tuhan pilih Tuhan selamatkan Yang menjadi milikmu ya Tuhan Tapi orang-orang yang binasa Melalui Injil Menyatakan kebinasanya Dengan melawan Injil Dengan menentang Injil Bahkan membenci Injil Ya Tuhan terima kasih Karena engkau melihat kami Orang-orang berdosa Namun engkau berbelas kasihan kepada kami Jadikan kami saluran berkat kabar baik Bagi orang lain ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Jadikan kami saluran berkat kabar baik Jadikan kami saluran berkat kabar baik Terima kasih atas dukungan Anda selamat menikmati selamat menikmati